Orang ini bertanya tentang Yesus, Isa, dan Joshua. Yesus, Joshua, dan Isa adalah tiga tokoh penting dalam agama-agama Abrahamik. Ketiganya memiliki nama yang sama dalam bahasa Ibrani, yaitu Yehusua yang berarti Yahweh menyelamatkan, atau Tuhan adalah keselamatan. Namun ada beberapa perbedaan penting antara ketiganya, baik dari segi bahasa, agama, maupun keyakinan. Nah, kita sekarang membahasnya tentang nama. Ya, dalam bahasa Ibrani, nama Yesus, Yehusua, dan Isa adalah sama, yaitu Yehusua. Namun dalam bahasa lain, ketiga nama tersebut memiliki variasi penulisan dan pengucapan yang berbeda. Dalam bahasa Yunani, nama Yesus ditulis sebagai Yesus. Dalam bahasa Arab, nama Yesus ditulis sebagai Isa. Nah, kita membahas dalam agama. Yesus adalah tokoh sentral dalam agama Kristen. Ia diyakini sebagai Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel dan juru selamat bagi umat manusia. Nah, Yesus adalah tokoh penting dalam agama Yahudi. Ia adalah pemimpin bangsa Israel dalam perang penaklukan Tanah Kanaan. Isa adalah tokoh yang diyakini oleh umat Muslim sebagai salah satu Nabi Allah yang penting. Ia diyakini sebagai seorang pembawa kitab suci dan dilahirkan dari seorang perawan, namun bukan putra Allah. Keyakinan. Nah, keyakinan umat Kristen tentang Yesus berbeda dengan keyakinan umat Yahudi dan Muslim. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjelma, mengambil rupa seorang manusia. Ia diyakini telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan bangkit kembali dari kematian. Umat Yahudi percaya bahwa Yesus adalah seorang Nabi, namun bukan Mesias. Nah, mereka percaya bahwa Mesias yang dinantikan yang akan datang dari garis keturunan Daud akan membawa bangsa Israel kembali ke tanah air mereka. Umat Muslim percaya bahwa Isa adalah seorang Nabi dan dilahirkan dari seorang perawan. Namun, mereka tidak percaya bahwa Isa adalah anak Allah atau bahwa ia telah mati di kayu salib. Mereka percaya bahwa Isa diangkat ke surga oleh Allah sebelum penyalipan. Nah, jadi kesimpulannya adalah meskipun memiliki nama yang sama, Yesus, Joshua, dan Isa adalah tiga tokoh yang berbeda. Ketiganya memiliki peran dan keyakinan yang berbeda dalam agama-agama Abrahami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.